Hai guys, tak terasa waktu sudah memasuki bulan ke-10 di tahun 2023 ini. Nah seperti biasa mengawali bulan-bulan baru, kami selalu membagikan game yang cukup seru dan juga masih press dirilis untuk kalian coba. Nah kira-kira game yang akan kami angkat kali ini yaitu top 10 game Android terbarik di bulan Oktober 2023 versi Top Game ID. Yup guys, game terbaru di bulan Oktober ini kami angkat berdasarkan kategori dan genre permainan yang beragam dengan masa rilis yaitu masih-masih baru mendekati awal-awal bulan Oktober ini. Terutama buat kalian yang sudah bosan dengan game yang dimainkan itu-itu saja, mungkin game-game yang akan kami bagikan kali ini merupakan game yang bisa membuat kalian merasakan kenyamanan kembali ketika bermain game di perangkat mobile. Nah kira-kira apa saja gamenya? Yuk simak videonya sampai selesai setelah yang satu ini. Let's go! Metal Slug Awakening Yup guys, game Metal Slug Awakening ini merupakan game yang dirilis kembali di tahun-tahun 2023 ini yang mana game Metal Slug ini merupakan game yang telah dikembangkan dan diterbitkan oleh SNK Studios dan Timmy di bawah sayap Tencent Games pada tahun 90-an. Dulu untuk memainkan game ini membutuhkan perangkat konsol seperti PlayStation dan PlayStation Portable. Namun, kali ini game Metal Slug Awakening hadir dengan kualitas grafis 3 dimensi dan tentu saja tidak piksel lagi, serta gamenya sudah menyesuaikan di tahun sekarang. Sehingga bisa dibayangkan bagaimana keseruan kalian pada saat memainkannya zaman dulu, sekarang sudah hadir dengan kualitas yang lebih bagus dan kalian bisa bernostalgia kembali dengan menggunakan perangkat mobile. Nah, kira-kira dengan keseruannya kalian tertarik untuk mencoba game ini? Blood Strike Yup, game Blood Strike ini cukup seru untuk dimainkan karena dalam gamenya kalian akan bertempur dalam permainan Battle Royale serba cepat yang memungkinkan kalian untuk menguasai wilayah, mengumpulkan berbagai macam sumber daya persenjataan, dan memenangkan setiap pertempuran yang kalian ikuti. Oh iya, game Blood Strike ini dirancang khusus yang disesuaikan untuk perangkat low-end serta memiliki penyimpanan terbatas. Sehingga buat kalian yang ingin memainkan gamenya, kalian bisa sekali mencoba game yang satu ini. Hanya saja, sayangnya game yang satu ini harus dimainkan secara online, sehingga ketika memainkan gamenya kalian harus membutuhkan koneksi internet. Mia Mia Merupakan game aksi baru dan juga petualangan yang cukup seru untuk dimainkan, dimana dalam game yang satu ini memungkinkan kalian mengontrol karakter Mia yang cantik dan juga lincah ini untuk mengikuti sebuah aksi peperangan dan pertempuran di dunia futuristik, yang memungkinkan kalian untuk menyelesaikan berbagai macam tugas dan tantangan yang telah diberikan. Nah, yang menariknya, game yang satu ini memiliki saiz permainan yang cukup ringan di sekelas game bagus seperti ini untuk handphone kalian, sehingga sangat recommended buat kalian yang ingin mencoba game pertempuran aksi seru sekaligus petualangan. Operasi Pencuri Besar GTO Adalah game dunia terbuka yang akan memberikan sensasi keseruan untuk kalian semua, dimana kalian akan menjadi pencuri ulung di dunia yang memungkinkan kalian mengendarai berbagai macam kendaraan, mulai dari kendaraan darat, helikopter, hingga jet. Di game Grand Theft of Ration ini memungkinkan kalian merasakan keseruan yang luar biasa dengan kualitas grafis realistis dan imersif, serta akan memberikan pengalaman kepada kalian semua untuk merasakan pemecahan berbagai macam teka-teki dan tantangan di lingkungan yang cukup besar. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Protector Soter Legends Yaitu sebuah game tembak-menembak orang ketiga, dimana dalam gamenya kalian akan diantarkan untuk berperang di dunia puturistik dengan ditemani tiga orang sekaligus dalam satu tim yang sama, yang memungkinkan kalian untuk bisa bermain bersama teman kalian ataupun seorang lain di seluruh dunia yang juga memainkan game yang sama. Nah, karena game ini online, sehingga konsep permainannya tidak akan membosankan dan akan menghibur kalian, sehingga kalian akan mendapatkan dan merasakan sensasi keseruan dan menyenangkan daripada game yang satu ini. Infinity Sky Adalah sebuah permainan yang cukup menarik untuk dimainkan, dimana dalam game yang satu ini kalian akan mengontrol karakter yang berani dan berdiri dengan tegap menghadapi rintangan di pesawat yang mengambang. Nah, guys, dalam game yang satu ini juga kalian bisa merasakan keseruan permainannya dalam mode offline, sehingga bebas untuk kalian mainkan kapanpun kalian mau dan dimanapun saat itu juga. Nah, kira-kira dengan keseruan daripada gameplaynya sendiri, storynya sendiri, apakah kalian tertarik untuk mencoba game yang satu ini? Humans Gone Adalah sebuah game survival terbaru yang akan memberikan kalian kesempatan untuk merasakan petualangan dan aksi survival yang cukup menarik, dimana kalian akan diserang oleh berbagai macam makhluk yang terkontaminasi oleh virus. Nah, dalam game yang satu ini tugas kalian adalah untuk membantai semua makhluk yang sudah terkontaminasi virus tersebut, supaya kalian dapat mempertahankan hidup kalian sendiri dan bisa keluar daripada lingkungan yang dipenuhi dengan kiamat zombie tersebut. Skydancer 2 Adalah sebuah game yang cukup seru, dimana dalam game yang satu ini kalian akan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pionir dalam game yang satu ini. Oh iya, dalam game yang satu ini kalian akan bermain melewati topografi yang cukup rumit dan juga cukup menantang, sehingga keseruan permainannya akan benar-benar kalian dapatkan ketika kalian berhasil menyelesaikan semua level, misi, dan juga tantangan yang akan diberikan di dalam game ini. Pangan PVV Shooting Game Adalah sebuah game petualangan sekaligus tembak-menembak yang diberikan sentuhan APS, dimana dalam game yang satu ini kalian akan merasakan keseruan daripada game battle royale yang akan memindahkan kalian ke lokasi yang lebih luas lagi, dimana misi utama kalian adalah untuk mengalahkan semua saingan kalian, serta mengoleksi berbagai macam sumber daya dan item-item yang dapat meningkatkan kualitas dan juga kuantiti daripada senjata yang kalian miliki. Nah, dengan keseruannya apakah kalian yakin tidak tertarik untuk mencobanya? Truk Simulator Pro USA Merupakan game mengemudi tiga dimensi, dimana dalam gamenya kalian akan mengendarai sebuah truk untuk berkeliling di semua tujuan di kota Amerika. Oh iya, dalam game yang satu ini kalian harus mencapai tempat tujuan sesuai dengan lokasi yang sama, waktu yang tepat, dan juga barang yang sama juga. Karena tugas kalian dalam game yang satu ini adalah untuk mengantar jemput setiap barang yang ditugaskan dalam masing-masing level permainannya. Oh iya, dari segi kontrolnya sendiri kalian tidak usah khawatir, karena semua mekanisme permainan dalam game yang satu ini akan dihadirkan di layar handphone kalian, yang semuanya bisa kalian akses dengan cukup mudah, baik itu di sisi kanan maupun di sisi kiri. Nah, daripada kalian penasaran, langsung saja kalian coba sekarang juga. Yap guys, itu tadi top 10 game terbaru bulan Oktober yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini, dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, komen, share, dan juga subscribe, supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers! Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.